Bu Vivian, ini kan kalau sampah tidak terkelola dengan baik, seperti tadi kata Bu Vivian, itu kan pada akhirnya bisa end up atau berakhirnya itu memenuhi landfill, begitu TPA, tapi juga bisa berakhir di lautan dan mengganggu lingkungan. Sampai dengan saat ini, walaupun Indonesia sudah mulai mencari cara-cara untuk mencegah sampah plastik itu masuk ke lautan, tetapi kondisi isu sampah laut di Indonesia itu seperti apa dan apa kira-kira yang bisa dimaksimalkan untuk betul-betul memaksimalkan, menghindari sampah plastik itu akhirnya masuk ke laut? Ya Mbak Sofi, jadi sampah laut itu pada dasarnya 80% adalah berasal dari sampah di daratan dan 20% adalah berasal dari laut, berarti yang harus paling utama adalah kita atasi yang di daratan. Saat ini, pemerintah itu mengusahakan agar sampah itu dikelola dari hulu ke hilir, termasuk sampah plastik. Jadi kita pakai beberapa pendekatan. Yang pertama, kita pakai pendekatan less waste. Less waste itu artinya adalah mengurangi sampah plastik yang dihasilkan. Plastiknya itu salah satunya adalah, tadi yang sudah disebut sama Mbak Nadia adalah bagaimana pemerintah daerah kemudian memberikan larangan penggunaan plastik resek atau tas belanja sekali pakai, kemudian pemakaian tumbler dan sebagainya. Tapi yang kedua, ada satu hal lagi, yaitu circular economy. Ada plastik-plastik yang memang masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan kita usahakan supaya dia juga memberikan manfaat secara ekonomi. Jadi kalau kita pilih, kemudian sampahnya, plastik yang masih digunakan, misalnya botol PET dan sebagainya, dibawa ke bank sampah untuk kemudian nanti didaur ulang. Dan yang ketiga adalah pendekatan dengan teknologi. Jadi dengan pendekatan teknologi, misalnya sampah digunakan sebagai tenaga listrik, kemudian sampah digunakan sebagai pengganti batu bara, teknologi RDF di pabrik semen dan PLTU. Misalnya seperti itu. Jadi segala pendekatan ini Mbak Sofi kita lakukan juga, kita juga menerapkan extended producer responsibility. Artinya si produsen itu ketika menghasilkan produk dan menggunakan plastik, maka kita minta kepada mereka untuk gimana caranya menarik kembali. Kemudian gimana caranya meredesign kembali kemasan supaya kemudian tidak menghasilkan plastik sekali pakai. Demikian Mbak Sofi. Bu Vivian, tapi masalahnya dengan terminologi meminta ini adalah kalau yang dimintai nggak mau kan juga nggak kejadian. Tidakkah kemudian ada instrumen lain yang bisa paling tidak sedikit, mungkin jangan memaksa deh, tetapi memberi guideline yang tegas begitu bagaimana cara produsen-produsen ini supaya ikut bertanggung jawab dengan sampah-sampah yang pada akhirnya mereka bikin juga? Ya, kalimatnya mungkin bukan meminta ya. Tapi memang kalau mereka misalnya dengan kewajiban belum ada sanksinya. Tapi kami dengan menggunakan insentif dan disinsentif. Sekarang ada Permen LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah dari produsen. Produsen itu diminta membuat peta jalan 10 tahun untuk wadahnya, untuk plastiknya, agar mereka meredesign. Jadi misalnya kemasan dan sebagainya, secara bertahap mereka merubah kemasan itu menjadi lebih ramah lingkungan. Dan juga bagaimana penarikan kembalinya, penarikan kembalinya itu adalah dengan membantu bank sampah-bank sampah yang ada di daerahnya, kemudian mereka dapat mengambil dari bank sampah itu. Demikian, Mbak. Oke, saya pindah ke Mbak Nadia dulu. Mbak Nadia, sebenarnya kalau ngomongin soal sampah plastik, khususnya sampah kantong plastik, di laut itu seberapa parah sih? Parah sekali ya. Angkanya saya nggak punya pasti, tapi tadi Ibu Hidin udah mengatakan bahwa 80% sampah yang ada di lautan itu dari daratan. Dan kalau kita melihat banyak sekali gambar-gambar mengenai ini, ada penyuk yang akhirnya ada sedotan plastik di hidungnya, ada ikan atau burung yang memakan kantong plastik, karena disangka itu adalah ubur-ubur dan sebagainya. Jadi memang ini sudah sangat mengerikan. Karena dibandingkan dengan sampah-sampah yang lain, sampah organik, ini kan adalah sampah anorganik yang akan membutuhkan ratusan tahun untuk benar-benar bisa hancur. Jadi memang, dan dibandingkan dengan berbagai bahan berdasar plastik lainnya, kantong kresek, kantong plastik, sedotan, dan styrofoam, dan sekarang ditambah juga dengan plastik-plastik kemasan dari kita belanja online dan sebagainya, itu kan makin lama makin banyak. Jumlah yang banyaknya itulah yang pasti mau kemana lagi, akhirnya yang bisa direcycle itu, aduh saya tidak bawa angkanya, tapi memang dari jumlah plastik yang ada, yang akhirnya bisa masuk ke tempat recycle dan really diguna ulang lagi, itu kalau saya tidak salah dibawa 7 persen. Hanya 4 sampai dengan 7 persen yang benar-benar bisa menghasilkan barang lagi. Jadi memang angkanya sih masih sangat memprihatinkan. Dan kita harus melakukan berbagai hal dari berbagai pintu yang ada. Kita nggak bisa cuman mengandalkan pemerintah, kita nggak bisa mengandalkan produsen. Kita sendiri sebagai penggunanya, setiap kali kita melakukan sesuatu, kita benar-benar mesti think it out. Ini nanti sampahnya akan seperti apa? Apakah saya nanti akan ada kewajiban dalam diri saya misalnya? Sesederhana adalah kita cari bank sampah yang ada di sekitar rumah kita, kita biasakan untuk memisahkan antara organik dan organik, kita bawa ke sana dan yang bisa direcycle, ya direcycle lah. Jadi ya semuanya harus berjalan beriringan sih, Mbak Sofi. Oke, karena tadi Anda sudah menyinggung soal belanja online selama pandemi, saya jadi tertarik untuk ngomongin lebih lanjut soal ini. Ini kan pasti sudah jelas begitu ya, pasti ada peningkatan sampah plastik karena orang-orang lebih memilih belanja secara online karena lebih aman. Itu masuk akal dan itu memang nggak masalah begitu. Tetapi bagaimana caranya, pasti Mbak Nadia juga pernah mengalami soalnya, bagaimana caranya masyarakat bisa lebih aware dengan sampah-sampah yang bisa jadi mereka hasilkan ketika mereka memilih belanja dari rumah? Apa yang bisa dilakukan? Oke, beruntung sekali saat ini banyak sekali misalnya mitra-mitra dan juga sama halnya dengan belanja online, kita juga sudah beli makanan kan yang delivery kan sekarang. Banyak di antara para mitra itu yang sudah boleh menerapkan aturan-aturan sendiri secara mandiri. Misalnya ada beberapa tempat yang memang mereka berwawasan lingkungan, itu kalau saya beli di situ, dia pasti akan mengirimkan kemasannya dalam kantong, eh dalam kartus misalnya, dalam paper bag. Dan kemudian juga misalnya juga untuk makanan ada beberapa yang bahkan menawarkan jasa, dia akan membungkusnya dalam kontainer yang bisa kita kembalikan lagi, sudah ada jasanya seperti itu. Begitu loh, jadi memang di satu sisi paham sekali bahwa sekarang kondisi pandemi kita juga nomor satu prioritas adalah kesehatan kita sekeluarga. Tetapi di sisi lain ya jangan berarti kemudian kita mengabaikan bahwa semakin banyak loh sampah-sampah yang dihasilkan. Jadi saran dari saya adalah cari misalnya mitra-mitra yang menjual dan mereka tahu banget nih, mereka akan bungkus dalam kemasan kardus misalnya. Atau kita juga bisa minta, kedua kalau kita belanja online sebisa mungkin kita belanja semuanya di tempat yang sama. Jadi misalnya kalau aku mau beli vitamin, terus kemudian beli vitamin di toko yang ini, kemudian beli masker di toko yang ini, lebih baik kita cari satu toko, berk belanjanya semuanya di situ. Jadi tidak akan terlalu banyak packaging dan sebagainya. Ada banyak sih kiat-kiat sederhana yang bisa kita lakukan, aplikasikan sehari-hari yang bisa setidaknya mengurangi lah sampah plastik yang dihasilkan. Oke, Bu Vivian, ini kalau tadi kan kita bahas tentang berbagai macam sampah yang sudah dicoba dikurangi oleh pemerintah daerah. Salah satunya sampah plastik, kantong plastik ini. Tetapi masalahnya begini, kantong plastiknya memang nggak ada. Tetapi pada akhirnya lolos juga itu yang namanya sedotan, lolos juga yang namanya styrofoam, lolos juga plastik-plastik kecil lainnya. Ini bagaimana bisa menyamakan visi supaya ada pemikiran bahwa plastik, kantong plastik itu bukan hanya sekedar kantong keresek saja, tetapi juga plastik-plastik lain yang memang hanya sekali pakai dan secara umum dipakai hanya dalam beberapa detik, hanya dalam waktu satu kali pakai, dan sebenarnya bisa menggunakan substitusi lainnya. Ya, sebenarnya hal tersebut bisa kita lakukan kalau memang kita punya yang namanya pikiran yang sudah lebih daripada yang sekarang tentang penanganan sampah. Jadi harus ingat di kepala kita bahwa setiap hari, setiap orang itu menghasilkan 0,7 kilogram per hari per orang. Sampah di Indonesia itu sekarang jumlahnya 68,7 juta ton. Nah, dari 67,8 juta ton itu 15 persennya adalah sampah plastik. Sehingga kalau kita ingat, saya selalu juga mengatakan masalah sedotan. Sedotan itu dihasilkan satu hari oleh penduduk Indonesia itu 93 juta satu hari. Jadi kalau dijajar katanya dari Jakarta sampai Meksiko. Nah, itu yang harus ada di kepala kita. Bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kita ingat bahwa kita menghasilkan sampah atau tidak. Kalau memang kita menghasilkan sampah, nah kita harus pilah. Kita harus kemudian pilah misalnya antara organik dan anorganik, dan kemudian yang anorganik, kemudian kita bisa setor ke bank sampah atau sekarang itu sudah banyak startup-startup yang melalui aplikasi untuk menjemput sampah-sampah yang anorganik. Nah, hal tersebut ya memang multi approach ya Mbak Sofi. Jadi di satu sisi last waste, tapi kan penduduk Indonesia 270 juta jiwa kurang lebih. Nah, tidak hanya itu, tapi kita juga harus mendaya gunakan sampah yang memang ada yang bukan sekali pakai ya. Bukan sekali pakai, tapi kita tetap harus kemudian mendistribusikan itu atau menaruh sampah itu di tempat yang nanti bisa digunakan oleh perusahaan daur ulang atau off-taker. Nah, intinya dari pertanyaannya Mbak Sofi, jawabannya adalah mindset. Mindset dan gaya hidup. Jadi kalau kita sudah punya, apa namanya, dalam pikiran kita bahwa waduh kita ini hari ini mengerjakan ini, menghasilkan sampah ini dan sebagainya dan kita sudah menemukan gimana caranya mengurangi belanja, kita pakai tas belanja misalnya ya, kemudian kita bawa air minum dari rumah dan sebagainya. Nah, itu rasanya sudah membantu sekali. Dan saya rasa anak-anak muda sekarang sudah jauh lebih baik. Mereka punya mindset yang baik tentang bagaimana mengurangi sampah yang dihasilkan. Tapi Mbak Nadia setuju ya, anak muda jauh lebih, mindsetnya jauh lebih terbentuk dibanding generasi yang lebih tua. Jadi jangan-jangan kita justru harus memberikan edukasi yang lebih nih buat orang tua, om, tante, dan lain sebagainya ini. Ya, sebetul. Setuju banget. Karena pengalaman saya juga akhirnya anak-anak saya yang seringkali mengingatkan. Jadi memang kalau kita mau membahas mengenai the future, ya kita educate the younger generation. Apalagi saat ini sekarang dengan banyaknya informasi yang mereka bisa dapatkan, mereka juga wawasannya menjadi lebih terbuka. Jadi kita sebagai orang dewasa tinggal membantu aja untuk mengarahkan. Mereka mendapatkan sumber informasinya yang tepat. Dan biasanya mereka akan menjadi agent of change dan akan langsung menginformasikan kepada orang tuanya, kepada kakek-neneknya, dan itu jauh lebih efektif. Ya, karena mereka banyak yang anak muda sekarang sadar bahwa kalau memang kita numpuk sampah terus mereka juga lah yang akan jadi korban pertama nanti ya. Yes. Ya, sebetul sekali. Dan... Silahkan, Nadia. Sedikit ceritanya, Mas Sofi. Jadi aku sendiri kan sudah mengikuti ini, sudah akhir sekitar dari tahun 2015 ketika aku sedang hamil anak yang ketiga. Dan waktu itu aku ingat sangat susah dari masyarakat kami bakal turun ke jalan. Saya lagi hamil-hamil, saya mencoba untuk rampok plastik. Saya pengen ambil plastiknya, saya tukar dengan tas belanja. Saat itu resistensi dari masyarakat sangat susah. Tapi sesudah uji coba kantong plastik tidak gratis tahun 2016. Terus kemudian semakin ke sini senang banget melihatnya. Bahkan sampai di pasar-pasar aja banyak yang sudah tidak lagi menggunakan kantong resek. Jadi ya, semakin ke sini, semakin mengembirakan, semakin banyak yang sadar dan juga tentunya dengan bantuan informasi yang mereka dapatkan. Oke, karena tadi Mbak Nadia ngomongin soal regulasinya nih. Jangan-jangan sebenarnya Indonesia bisa mencapai target yang lebih agresif lagi soal penggunaan, meminimalisasi penggunaan kantong sampah plastik ini kalau ada regulasi yang lebih tegas lagi. Aku setuju banget. Tapi faktanya adalah sampai dengan saat ini aku sama teman-teman juga waktu itu sudah membantu untuk mengiring yang namanya peraturan menteri dan sebagainya. Tetapi kalau kita membahas mengenai suatu peraturan, itu kan memang sangat lama dan tidak boleh sembarangan dibuat, harus ada kajian dan seterusnya. Jadi daripada kita hanya menggantungkan dari pemerintah yang membuat aturan, pemerintahan daerah dan seterusnya, yaudah dari kita dulu aja begitu. Karena kan banyak sekali pintunya reduce, reuse, recycle dan masih ada banyak faktor-faktor lain untuk kita bisa lakukan. Ngapain kita nunggu besok? The world needs us now. Oke, Bu Vivian, ini saya mau bahas dong keterkaitan antara masalah sampah, emisi dan juga perubahan iklim. Apa sih sebenarnya yang harus diwaspadai dengan banyaknya sampah, kaitannya dengan emisi, lalu perubahan iklim? Ya, HPSN Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini memang mengambil tema kelola sampah, kurangin emisi dan bangun proklim. Proklim itu adalah program kampung iklim. Jadi memang dalam target NDC di UNFCCC untuk perubahan iklim, salah satu sumber untuk emisi gas rumah kaca itu adalah dari limbah. Dan limbah itu dari limbah padat dan limbah cair, dan limbah padat itu adalah sampah. Jadi begini Mbak Sofi, jadi kalau kita membuang sampah, membakar sampah di TPA dan sebagainya, dan tidak bisa mengendalikan gas metannya, atau kemudian asap dari pembakaran sampah itu, maka akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dan oleh karena itu, dalam HPSN kali ini kita ambil tema tersebut, karena kita mau masyarakat itu kemudian bagaimana mengelola sampahnya dengan mengurangi, tentu saja yang dilakukan oleh Mbak Nadia, ataupun juga mengelola sampah-sampah yang memang bisa digunakan lagi sebagai bahan baku, sehingga tidak terbuang ke TPA. Kita tahu bahwa TPA itu kan tempat pemrosesan akhir butuh lahan. Kadang-kadang untuk juga mengelola TPA, anggaran dari Pemda itu dikit banget. Nah sehingga memang kami sekarang sedang berupaya keras untuk bagaimana mengurangi sampah itu dibuang ke TPA. Caranya mengurangi sampah. Caranya adalah dengan circular economy, sehingga sampahnya bisa digunakan lagi sebagai sumber daya dan itu tetap berputar sebagai bahan baku dan tidak dibuang ke TPA. Karena kalau dibuang ke TPA, TPA-nya tidak mengelola gas metannya dengan baik, maka akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Demikian Mbak. Ini saya jadi harus nanya ke yang Duta Diet Kantong Plastik. Apa yang bisa Mbak Nadia sampaikan, ini sebagai penutup, supaya masyarakat semakin sadar bahwa dengan mengurangi penggunaan plastiklah kita bisa membantu mengurangi emisi dan pada akhirnya turut menyumbang pada upaya mengeram perubahan iklim. Jadi memang setuju dengan Ibu Vivian, number one adalah mindset. Bagaimana caranya tidak pernahkan lelah kita semua mengedukasi kepada masyarakat agar mereka sedikit tercerahkan. Dan mereka langsung melihat koneksinya antara perilaku mereka dengan apa yang terjadi dengan lingkungan, dengan emisi dan juga efek rumah kaca dan seterusnya. Jadi berusaha terus untuk mengkampanyakan itu. Begitu orang sudah aware, mereka juga akan lebih terbuka terhadap berbagai informasi. Mungkin awalnya mereka akan mengurangi sampah kresek dulu. Kemudian sesudah itu mereka akan mengolah sampahnya dari organik-anorganik. Sesudah itu mereka akan kembang sampah. Jadi dengan kita menanamkan sedikit aja benih pengetahuan ini, makin lama mereka akan merasakan dampaknya dan akan mau mencoba suatu hal yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jadi saya selalu berusaha untuk bisa mensosialisasikannya dengan hal-hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Gak repot kok kita melakukan kegiatan yang berbasis lingkungan. Kita cuma tinggal membuat pilihan, kita bikin pilihan dalam keseharian kita yang sangat mudah dan kita tahu kok bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Jadi mungkin itu aja, mindset dan juga pilihan. Dari situ nanti begitu ada niatnya pasti akan dipermudah jalannya. Bu Vivian, terakhir dong soal proklim. Saya mau Bu Vivian menjelaskan lebih lanjut. Karena sebagai orang yang tinggal di permukiman begitu, kadang-kadang juga memang susah ya menyamakan persepsi itu tadi, menyamakan mindset. Di sisi lain juga masih banyak yang, ah buang sampah repot, bakar aja deh. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya dari KLHK ini bisa lebih merangkul lagi wilayah-wilayah di berbagai wilayah di Indonesia supaya program proklim ini bisa jadi sukses? Ya, pada dasarnya program kampung iklim ini adalah bagaimana kita menangani atau mengajak desa-desa. Jadi kita tidak membuat secara administratif, bentuk desa yang ada di daerah itu silahkan. Kalau misalnya di Bali kan kita kenal Banjar, kemudian ada desa-desa di Jawa misalnya, atau daerah perkotaan itu Kelurahan ya, itu tidak kita ubah secara administrasi. Tapi bagaimana masyarakat di tingkat tapak itu yang jumlahnya sedikit, sedikit, tapi sedikit-sedikit-sedikit kalau mereka bisa melakukan pengelolaan sampah dengan baik dari hulu ke hilirnya, maka diharapkan bisa membantu penurunan emisi gas rumah kaca. Dan silahkan Mbak, dari hal yang kecil aja. Misalnya kalau ada di daerahnya mau mengelola sampah dengan baik, pilah sampah dari rumah, kemudian setelah dipilah mau dibawa kemana? Bisa dibawa ke bank sampah, kemudian untuk nantinya bisa diambil oleh off-taker sebagai bahan baku daur ulang. Itu semua bisa dihitung. Sampah yang kemudian dikelola dengan baik, itu memberikan kontribusi berapa, berapa besar untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Kita tahu bahwa Indonesia kan punya target di NDC, National Determined Contribution ada 29% di tahun 2030 dan 41% dengan teknologi. Nah, sampah itu menjadi salah satu, bagaimana kita mengelola sampah dengan baik, menjadi salah satu upaya kita memberikan kontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca itu. Jadi intinya Mbak, bagaimana caranya kita bisa memberikan kontribusi, kita kelola sampah dari hulu ke hilir, mengurangi sampah, kemudian mengelola sampah, jangan dibuang ke TPA. Jadi hanya TPA itu hanya untuk residu saja. Terakhir saja begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Vivian, terima kasih Mbak Nadia, sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam, kita ketemu lagi lain waktu, sehat terus ya. Sehat terus, terima kasih. Terima kasih.